Polres Pringsewu dengan Forkopimda laksanakan apel sinergitas dan patroli gabungan. Pringsewu jejak kasus info. Polres Pringsewu, Lampung, bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten Pringsewu menggelar apel sinergitas guna menjaga keamanan di wilayah hukumnya. Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022, malam. Apel sinergitas kali ini dipimpin pejabat Bupati Pringsewu, Adi Erlansyah, SE, MM dan dihadiri para pimpinan Forkopimda dan diikuti jajaran kepolisian, TNI dan Satpol PP. Pejabat Bupati Pringsewu, Adi Erlansyah saat memimpin apel mengatakan, situasi kamtip mas di Kabupaten Pringsewu cukup kondusif namun tidak menutup kemungkinan aksi kejahatan dan gangguan ketertiban umum dapat terjadi. Oleh karena itu, kata Adi meneruskan, adanya kekompakan pemerintah dan dukungan segenap elemen masyarakat maka potensi permasalahan itu dapat segera terdeteksi sehingga bisa diselesaikan lebih awal. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda, para pimpinan OPD, mari kita jaga situasi ini agar tetap kondusif, lakukan semuanya dengan ikhlas karena akan bernilai ibadah, ungkap Adi. Sementara itu Kapol Respringsewu AKBP Rio Cahyowidi menambahkan, agar personil yang terlibat dalam kegiatan patroli gabungan melaksanakan tugas dengan baik dan mengedepankan sikap humanis. Laksanakan tugas mulia ini dengan baik dan ikhlas serta hindari melakukan tindakan-tindakan yang dapat menciderai hati masyarakat, imbuhnya. Krio berharap, sinergitas yang telah terjalin baik dari berbagai kalangan ini dapat menciptakan situasi kamtip mas yang lebih kondusif. Sehingga masyarakat dapat terayomi dan saat melaksanakan aktivitas dapat berjalan lancar, aman tanpa rasa takut, tandasnya. Usai kegiatan apel dilanjutkan dengan patroli gabungan menyusuri jalan-jalan protokol Kabupaten Pringsewu, pusat-pusat keramaian, kantor perbankan dan lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya aksi kriminalitas dan ketertiban umum. Hadir dalam kegiatan ini, Pejabat Bupati Pringsewu, Adi Erlansyah, Ketua DPRD Suherman, Kapol Respringsewu, AKB Perio Cahyowidi, dan DIM 0424 Letkol Amnica Arwan, Kepala Kementerian Agama Junaidi Sirat, Sekda Pringsewu Heri Iswahyudi, para Pejabat Utama Polres, para Staf Ahli, Asisten, dan para Ketua OPD. Bambang Hartono jejak kasus Pringsewu Lampung melaporkan. Perwira TNI maupun Polri, rekan-rekan anggota seluruh jajaran, dari TNI, dari Polri, rekan-rekan dari Polres, kemudian rekan-rekan dari Pol BP, di Sub, dan juga rekan-rekan dari Pemadam. Saya hanya mengingatkan sedikit saja, hal ini sudah kita laksanaan berulang kali, jadi saya minta tolong untuk pelaksanaan, agar tetap kita melaksanakan dengan humanis. Jangan sampai niatan kita yang sudah baik, kemudian terciperai dengan tindakan kita yang di luar kewajaran. Sehingga tolong saling kontrol, kekuatan kegiatan yang kita laksanakan, menyimpul masyarakat, mengantisipasi tempat-tempat rawan, dan lain sebagainya, tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang ekstris, atau yang di luar kepatutan. ARAHAN PIMBINAN APEL Terima kasih. Bagaimana kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini, situasi terima kita berada di sini dapat langsung melalui situasi yang kondisif. Dan ini perlu terus kita pertahankan, dan kuncinya tentu adalah kekompakan, dan kita berada di seluruh jajaran orang, TNI, dan juga dari pemerintah daerah Kabupaten. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!